PENDAFTARAN P3K 2024 Bisa membuka seleksi P3K 2024 hari ini Mohon maaf pada teman-teman honorer BKN belum bisa membuka seleksi P3K Dimulai dengan tahapan pengumuman hari ini Dilanjutkan PENDAFTARAN P3K 2024 Pada tanggal 27 September 2024 Nah jadi teman-teman semuanya Bahwasannya PENDAFTARAN P3K 2024 Akan meraksanakan hari ini Ini batal ya Ini jelas Ini diungkapkan langsung oleh Deputi SIN KBKN Dia menjelaskan penyebabnya Karena admin instansi belum melakukan Setting formasi di SSCISN-nya Namun BKN bisa memakluminya Karena kemungkinan besar Instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, lembaga Semuanya masih sibuk atau padat Untuk menyelesaikan jawaban sanggahan pelamar CPNS Kami hari ini kembali mengingatkan Instansi dengan bersurat kepada instansi daerah Agar segera melakukan setting formasi P3K Di sistem SSCISN BKN menargetkan intansi harus bisa menyelesaikan paling lama tanggal 29 September Tentunya nanti akan kita lihat perkembangannya Nah kalau kita BKN akan menargetkan tanggal 29 Maka pada tanggal 30 September 2024 ini Kemungkinan besar mudah-mudahan ini akan dilaksanakan ya P3K 2024 Kemungkinan besar ini awal Oktober ataupun juga akhir September Dia berharap semoga semua instansi bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang diminta BKN Yaitu maksimal 29 September Nah ketika 29 September sudah beres Maka tanggal 30 September Itu akan dilaksanakan seleksi P3K 2024 Jujur saja saya agak kasihan dengan teman-teman dari instansi pemerintah daerah Karena satu-satu belum selesai Tetapi sudah harus melakukan lagi yang lain Namun ini konsekuensi karena padatnya jadwal Banyaknya pendatar CPNS 2024 dan sanggahan yang masuk Begitu juga dengan BKN yang satu belum selesai Yang lain sudah harus dimulai SKD CPNS 2024 belum mulai Sudah harus membuka pentaran P3K 2024 Jadi P3K selesai langsung SKB CPNS Kapan berakhirnya ya semoga saja Tim BKN tidak tepar Tidak tepar ya dengan padatnya jadwal seperti ini Mudah-mudahan tim-tim BKN Kanrek BKN dan semua operator instansi daerah ya Ini disehatkan selalu dan mudah-mudahan lancar ya Tidak ada kendaraan apapun Sehingga pelaksanaan fraksi P3K 2024 ini segera dimulai Karena tentu ini honorer sudah menunggu ya Sampai dengan akhir September ini Sebelumnya Pak Mardani Ali Syera Sebagai anggota Komisi 2 DPR RI Mengungkapkan dari hasil koordinasi dengan Kemenpan RB Maupun juga BKN Jadwalnya tidak mengalami perubahan Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat Antara legislatif dan eksekutif Itu pada tanggal 6 September Saya sudah cek ke kawan-kawan di Kemenpan RB Rencananya pendapatan P3K akan dibuka 27 September Nah ini diungkapkan langsung oleh Pak Mardani Ali Syera ya Bahwasannya kawan-kawan di Kemenpan maupun juga BKN Itu akan melaksanakan dan merencanakan pendapatan P3K Bakal dibuka pada tanggal 27 September Dan dia berharap semua lancar Tidak ada pergeseran waktu lagi Apalagi momentum ini sangat dinantikan 1,7 juta honorer Dengan mengikuti seleksi P3K 2024 Solo honorer yang ada formasi atau tidak Itu akan diangkat menjadi ASN Baik nantinya menjadi P3K paru waktu Atau menjadi P3K penuh waktu Jadi ini diungkapkan oleh Pak Mardani Bahwasannya tanggal 27 itu akan dibuka ya Namun BKN menyangka tersebut Bahwasannya itu 29 September adalah batas terakhir ya Untuk pengimputan formasi ke SSCISN Tentu kita berharap Semoga semuanya diselesaikan Dan ini tidak menganggu Karena teman-teman honorer ini sudah menunggu Berbulan-bulan ya Untuk seleksi P3K 2024 ini Bayangkan saja pada Januari 2024 Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa Akan dibuka seleksi P3K 2024 Sebesar 2,3 juta Ini sudah tanggal 9 Sudah tanggal 10 ya besok ya Bulan 10, bulan 9, dan juga bulan 10 Ini belum juga dibuka ya Untuk ini kita berharap Semoga teman-teman penelitian seleksi nasional ya Mempercepat ya proses seleksi P3K 2024 ini Informasi yang selanjutnya Pendaftaran P3K 2024 ya Ini ada informasi bahwasannya untuk PS1 guru Itu akan terangkat di P3K 2024 Mengenai porsi P3K paru waktu Dan juga penuh waktu tentunya Maka PS1 ini dipastikan Akan diangkat semuanya Alhamdulillah saya senang sekali Karena teman-teman guru PS1 Baik negeri maupun juga swasta Ini dari Provinsi Banten Itu akan terakomodasi Di seleksi P3K 2024 ini Artinya seluruh PS1 Di Provinsi Banten Akan tuntas tahun ini ya Tersetak sebanyak 11.737 formasi Di antaranya ada 279 untuk tenaga kesehatan Dan 6.763 untuk tenaga teknis yang akan dibuka Pemprov Banten cakep banget Ini adalah salah satu formasi yang terbesar ya Yang ada di Provinsi Banten Setelah beberapa tahun belakang Ini sangat sedikit sekali Nah di P3K 2024 ini cukup banyak ya teman-teman Karena ada 11.737 formasi ya Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat ya Ini Provinsi Banten saja Ini bisa melakukan rekrutan 11.000 ya Apa kata ya untuk Provinsi Jawa Barat Yang mungkin PAD-nya lebih besar Pendapatannya lebih besar Namun formasi-nya lebih sedikit ya Pemdanya membuka 70 formasi mata pelajaran ya Khusus formasi guru Itu ada sebanyak PS1 Ada 1.828 Nah PS1 ini diuntungkan dengan regulasi KPN Pan-RB Nomor 348 tahun 2024 Mengenai porosi P3K perlu waktu dan juga penuh waktu Sudah disampaikan pemerintah daerah bahwa Semua tergantung tesnya nanti ya Yang tidak mau disyarat Maka diangkat menjadi P3K perlu waktu Dan dia berharap langkah Pemprov Banten Bisa diikuti oleh darah lain Buka formasi mavel yang sesuai dengan keberadaan guru P1 Dan honorer Agar target penuntasan tenaga RONSN Pada Semper 2024 itu terlaksana Guru jangan dijadikan P3K perlu waktu Karena ini jelas ya Tugas guru sangat berat dan juga harus kontinu Jadi berbeda dengan P3K teknis Mungkin untuk peru waktu guru itu harus penuh waktu Seperti itu ya Nah ini informasi yang tidak kalah penting juga ya Honorer dilarang pindah intansi saat pendaptaran P3K 2024 Penjelasan BKN wajib dicermati Honorer dilarang pindah intansi Jadi nanti memilih formasnya itu pada intansi daerah masing-masing Ini diungkapkan oleh Deputi SINKA BKN Pak Suharmen Beliau menjelaskan Yang dimaksudkan pindah intansi itu adalah berpindah ke kabupaten atau kota atau provinsi lainnya Misalnya honorer tenaga administrasi di Dinas Kehutanan Kabupaten A Berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten B Walaupun sama-sama Dinas Kehutanan Tetapi karena berbeda kabupaten atau kota Dianggap pindah intansi Jadi untuk honorer daerah yang dimaksudkan pindah intansi adalah Pindah daerah Dia mengungkapkan honorer daerah yang bekerja Atau di SKPD tertentu ya Contohnya sekda Dinas Pendidikan Ataupun juga Dinas Kehutanan Berbeda dengan honorer pusat Yang dimasukkan dengan intansi adalah kementerian atau lembaga Jadi honorer tenaga teknis di sekolah dasar Misalkan bisa melamar di SKPD lainnya Semisal sekda atau Dinas lainnya Selama ada formasi dan memenuhi perseratan Jadi misalkan teman-teman ini ada honorer yang di SD Misalkan lulusannya SMP atau SMA ya Karena tidak memenuhi untuk formasi guru Maka itu bisa memilih formasi di SKPD lain Misalkan di Dinas Perpustakaan Ataupun juga di sekda Ataupun juga di intansi lainnya Yang mungkin pada satu daerah seperti itu Jadi tidak ke daerah lain Itu bisa ya teman-teman Nah oleh karena itu Ketika seleksi P3K 2024 dibuka Honorer dipersilakan untuk mempelajari formasi yang dibuka Apakah sesuai dengan perseratan Dan berapa gambaran gajinya Intinya honorer bisa pindah SKPD saat mendatar Dan bukan pindah intansi Artinya selama masih dalam satu daerah kemenangan Masih bisa saja Seperti itu ya Jadi ini teman-teman harus mencermati ya Nanti pada saat memilih formasi Karena tentunya tidak akan lama lagi seleksi P3K akan dibuka Tentunya teman-teman harus bisa memilih formasi ya Yang tentunya kita lihat dulu Dari potensi domisili Apakah lebih dekat Ataupun juga formasi Sesuai dengan Apa ya Sesuai dengan Banyaknya pelamar di formasi tersebut Jadi kita harus bisa memilih strategi ya Yang akan kita pilih formasi apa Dan tentunya mudah-mudahan ini Sekali lagi bisa menyelamatkan Rekan-rekan honorer ya Apalagi pemerintah daerah yang mengusulkan Formasinya sama dengan jumlah honorernya Maka otomatis itu akan diangkat semuanya Seperti itu Jadi ada strategi tertentu ya Rekan-rekan semuanya Dan tentunya ini adalah Himboan ya Dari BKN yang Melarang honorer untuk pindah intansi Atau memilih formasi di daerah lain Seperti itulah intinya Nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Silahkan kalau yang tidak Dipahami Ataupun juga ada masukan Klik saja di kolom komentar Ya teman-teman bisa berdiskusi di sana ya Mudah-mudahan Bermanfaat Wabijatik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh